Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat Pertama-tama, marilah kita membaca basmala terlebih dahulu Bismillahirrohmanirrohim Oke, pada pertemuan pada pagi hari ini Kita akan membahas materi mengenai pencak silat Sebelumnya, jangan lupa untuk mengisi presensi kehadiran ya anak-anak Sebagai bukti bahwa kalian telah hadir pada mata pelajaran PJOKA Untuk tujuan pembelajaran pencak silat Yang pertama, siswa dapat memahami variasi dan kombinasi dengan pola langkah Yang kedua, siswa dapat memahami variasi dan kombinasi Kuda-kuda, pukulan, dengan tanggisan Yang ketiga, siswa dapat memahami variasi dan kombinasi Kuda-kuda, pukulan, tanggisan, tendangan, dan elakan Dan yang keempat, siswa dapat memahami peraturan pertandingan dalam pencak silat Oke, sekarang kita masuk pada materi pencak silat Sebelumnya, anak-anak adakah yang tahu apa itu pencak silat? Ya, pencak silat adalah merupakan bela diri yang diciptakan untuk mempertahankan diri kita Dari bahaya yang dapat mengancam kelangsungan hidup kita Sekarang kita akan membahas mengenai sejarah pencak silat di Indonesia Pencak silat diperkirakan masuk di kepulauan Nusantara pada abad ke-7 Masehi Tetapi, asal mulanya ini belum pasti Meskipun demikian, silat ini telah diakui sebagai budaya suku Melayu Dalam pengertian yang luas, yaitu para penduduk pesisir Pulau Sumatera dan Semenanjung Malaka Serta berbagai kelompok etnik lainnya yang menggunakan bahasa Melayu di berbagai daerah Misalnya di daerah Pulau Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, dan yang lainnya Penyebaran agama Islam pada abad ke-14 di Nusantara telah diajarkan bersamaan dengan silat Silat berkembang dari ilmu bela diri dan seni tari rakyat yang menjadi bagian dari latihan spiritual Selanjutnya, perkembangan silat didorong oleh para ahli dari keraton serta para pengunjung tersebut Pendekar silat contohnya adalah di Semenanjung Malaka Yang meyakini bahwa legenda Hang Tuang dari abad ke-14 merupakan pendekar silat yang paling hebat Setelah mempelajari sejarah pencaksilat di Indonesia Sekarang kita membedakan ciri umum dan ciri khusus pencaksilat Untuk ciri umum pencaksilat yaitu menggunakan seluruh anggota bagian tubuh Selanjutnya, dalam melakukan pencaksilat dapat dilakukan dengan menggunakan tangan kosong Atau dengan menggunakan senjata seperti keris, galah, toyak, dan lain-lain Selanjutnya, pencaksilat lahir dan tumbuh serasi dengan alam sekitar Wataknya dan keperibadian sesuai dengan agama, suku bangsa, kepercayaan, dan kebatinan Untuk ciri khusus pencaksilat yaitu memiliki sikap tenang dan rilek Selanjutnya, menggunakan kelincahan, kelentukan, waktu, serta sasaran yang tepat dengan gerak yang cepat Dalam proses pertandingan pencaksilat, menggunakan timbang badan Jadi ada ukuran dari setiap kategori ya Selanjutnya, mengeluarkan tenaga sedikit mungkin Agar menghemat dalam pertandingan Karena pada pencaksilat dibatasi dengan waktu Teknik dasar dalam pencaksilat yaitu yang pertama adalah teknik kuda-kuda Yang kedua, teknik sikap pasang Yang ketiga adalah pola langkah Yang keempat, teknik menyerang Dan yang terakhir adalah teknik bertahan Selanjutnya, akan ustazah jelaskan materi tersebut Teknik dasar dalam pencaksilat Yang pertama adalah siap sedia Adalah sikap awal saat melakukan gerakan kuda-kuda Dengan memposisikan kita dalam keadaan berdiri dan kedua kaki dibuka Selanjutnya, kuda-kuda samping Yaitu, salah satu kaki ditekuk ke samping Sementara itu, kaki lainnya bisa diluruskan ke arah samping lainnya Tumpukanlah berat badan di bagian kaki yang Anda tekuk Dan tubuh harus juga dalam kondisi tegap Supaya pundak lebih segaris atau sejajar dengan kaki Selanjutnya, ada kuda-kuda depan Yaitu, dengan cara Salah satu kaki harus ada di depan Dan kaki lainnya berada di belakang sambil diluruskan Sampingkanlah kaki belakang Dengan arah keluar Dan tumbukan berat badan ke arah depan Badan bisa dalam posisi tegap Dan fokus pandangan adalah lurus ke depan Untuk kuda-kuda silang Dilakukan dengan cara Salah satu kaki ditapakan ke arah depan Dan ditekuk Sedangkan untuk kuda-kuda belakang Yaitu, dilakukan dengan cara Memposisikan salah satu kaki Untuk menompang berat badan Serta kaki yang lainnya secara ringan Hanya bedanya Posisikan badan mengarah ke depan Dengan posisi kaki yang ringan Yang ada di depan sedikit Untuk sikap pasang Merupakan kombinasi sikap kaki Dan sikap tangan Dengan menggunakan kuda-kuda Atau tanpa menggunakan kuda-kuda Yang selalu disertai dengan Kesiagaan mental Dan indera secara total Untuk sikap pasang sendiri Terdapat 12 gerakan Silahkan kalian cermati ya Terima kasih telah menonton! Untuk pola langkah sendiri Terdapat berbagai macam Yaitu, ada pola langkah lurus Pola langkah segi 4 Pola langkah berbentuk U Pola langkah sisat Pola langkah berbentuk S Pola langkah segi 3 Dan pola langkah segi 4 silang Untuk teknik menyerang Yaitu sikap membela diri Dengan menggunakan tangan atau kaki Untuk mengenai sasaran lawan Untuk teknik menyerang Terdapat pukulan dan juga tendangan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Alhamdulillah Mata pelajaran PCOK telah selesai Silahkan kalian kerjakan Soal evaluasi Yang telah ustazah berikan Dan jika ada pertanyaan Silahkan hubungi ustazah Jangan lupa Untuk tetap terapkan 5M Memakai masker Mencuci tangan dengan sabun Menjaga jarak Menjauhi kerumunan Serta Membatasi mobilisasi Dan interaksi Semoga kalian selalu Dalam keadaan sehat ya anak-anak Silahkan membaca Hamdallah bersama-sama Alhamdulillah Ustazah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!